Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan membuat Kebaya kurung ya teman-teman Dengan motif bahan tile bordir Nah disini ukurannya agak sedikit Besar ya sekitar 120 untuk LD nya Sebelum selanjutkan video saya Jangan lupa di subscribe, like, komen Serta dibaikan langsung saja kita mulai videonya Disini sudah disiapkan Bahan 3 meter dikali Berapa nih teman-teman 1 meter 30 ya Jadi 3 meter ya Sebentar saya ukur ulang 2 meter setengah dikali 1 meter 30 Nah disini kita akan buat baju kurung Lalu di depannya nanti bakal kita tempel Dengan menggunakan sisi dari bahan tersebut Disini Pulangnya sudah saya siapkan Nah seperti biasa ya LD Karena disini kebaya LD nya saya tambahkan hanya 1 cm saja Supaya lebih ngebodi Lalu lingkar pinggang tidak saya tambahkan Lingkar pinggul juga saya tambahkan hanya 1 cm saja Untuk kebawahnya agak sedikit Saya potong lurus saja teman-teman ya Oke terus Untuk lingkar lengan Ngambil dari rumus Pundak ya Pundak misalnya 42 Berarti kebawahnya 21 42 sini 21 Disini juga 21 Lalu kalian buat lingkar lengan seperti ini ya Oke Nah disini tuh lingkar lengannya tuh Ketemunya 60 60 cm Kalau disini 58 Nah disini saya ada sedikit Solusi teman-teman ya Kalau untuk kebaya ya Kalau untuk kebaya Misalnya disini garis kupnat nih Tapi disini Tidak semua baju ya Saya kasih seperti ini Nah Disini Akan saya kasih kupnat teman-teman ya Seperti ini Nah Sekitar 2 cm ya 2 cm Nanti kita kupnat Seperti garis kupnat ya teman-teman ya Nah Disini nanti akan kita garis kupnat Nah seperti ini teman-teman ya Tapi Kalau setelah di kupnat Pasti akan terjadi seperti ini teman-teman ya Kalau terjadi seperti ini Biasanya saya gunting saja segini Setengah cm Nah saya gunting jadi lengkung seperti ini Jadi untuk di bagian dadanya Nanti bakal lebih rapi Tidak ngelembung gitu ya Tapi ini juga Khusus buat kebaya ya teman-teman ya Kalau untuk blus-blus standar Tidak saya kasih kupnat seperti ini ya Jadi nanti teman-teman Kalau misalnya Pola seperti saya Banyak misalnya kasus seperti ini Kasus seperti ini Teman-teman nanti bisa dikaji ulang Tapi biasanya Kalau orang yang perfect sangat Yang perfect sekali Pasti dia minta di bagian sini ya Pengennya rapi di bagian depan sini Tapi kalau standar saja Itu tidak ya teman-teman Makanya semoga teman-teman Kalau tukang jadi itu Tamunya yang standar-standar Jangan beraneka ragam ya Karena bakal susah Susah untuk ini Servisnya teman-teman ya Tapi kalau saya sih Alhamdulillah sih Masih bisa saya tanganin semua Nah seperti itu kira-kira ya Seperti biasa Saya guntingnya langsung Saya lipat dua ya teman-teman ya Ini sudah saya lipat seperti ini Nah untuk bunganya Ini kita usahakan ketemu ya teman-teman Maksudnya satu titiknya sama nih Walaupun bunganya ini agak sedikit acak ya Tapi untuk bunganya Satu titik per titiknya kita miripkan Nah kita tarik garis depan Nah seperti ini teman-teman Jadi langsung kita adu ya Jadi empat lipatan ya Empat kelipatan Jadi sekali gunting Sudah kepola badan depan Badan belakang Nah seperti ini teman-teman Nah jadi nanti bagian sini Bisa kita gunakan Untuk lengan Kalau gunungannya bagus ya Kalau gunungannya tidak bagus Kita bakal ambil ke titik yang sebelah sana Ya teman-teman ya Karena kita juga menyesuaikan dengan Bahan teman-teman ya Ini satu lipatan sudah terbentuk seperti ini Jadi kita ikutin saja Disini kita gunting ya Badan depan Kan ini baju kurung Badan depan artinya tidak sambungan ya Sambungannya di bagian belakang Untuk bagian belakang menggunakan Tresleting Jadi harus kita lebihkan Sekitar 2 sampai 3 cm Teman-teman ya Seperti ini kurang geser sedikit Sudah Kita gunting badan Seperti pola badan belakang saja semua dulu Baru nanti kita gunting Badan depannya Lebihkan kampus Sekitar 3 cm ya Atau 3,5 cm Karena disini Apa namanya saya Nambahnya sedikit sekali Takutnya nanti ada problem Kurang besar Jadi kita sudah punya spare Sper Sisa Bahannya teman-teman ya Nah ini badan depan Tinggal kita gunting saja Seperti ini Nah ini sudah beres ya Ini pola badan depan Badan belakang Sekarang lengan Harusnya lengan sebelah sini bisa ya teman-teman ya Cuman ini gunungannya kurang bagus Jadi kita akan ambil Titik yang sebelah sini Yang satu sisinya lagi Kita ratakan ya Semoga Bisa Kalau kurang ya kita geser lagi Nah Ini tidak cukup ya Karena dia Sompal seperti ini Kita cari lagi Gunungan yang paling pas Nah ini dia Nah seperti ini teman-teman Nah ini pas sekali ya Press ya Ini sudah sesuai Kita jarumin pentul saja Buat tanda Lalu kita gunting Sisanya sama nih teman-teman 3 cm ya Supaya imbang Dengan sisa Badan Nah ini kebetulan baru penas sekali ini Jahit teman-teman ya Nah ini dia Hasil dari guntingannya ya Nah ini badan Pola tengan ya Kiri kanan ya Ini satu lagi Oke Sekarang kita akan cek Pola badan depan Badan belakang Nah ini Badan belakang ya Badan belakang resleting nanti Ini size-nya agak sedikit besar teman-teman ya LD 120 cm Nah Ini badan depan ini Nanti di depannya sini Bakal ada tempelan teman-teman Nanti untuk badan bagian depan Bakal ada tempelan Sisa dari bahan ini teman-teman ya Nah Dari renda ini Cuma nanti Kemungkinan saya akan ambilnya Kecil saja ya Atau nanti Lihat nanti deh Bagusnya gimana Yang penting Pola dasarnya sudah Tercetak ya Sudah terpola ya Lalu ini furringnya Furingnya disini untuk furringnya Full furring ya teman-teman ya Furingnya 1,5 meter Dikali 2 meter Itu sudah cukup ya Karena dia kan polos Dan lebar Lebar 150 cm Jadi Cukup untuk furring ya 2 meter Karena ini full furring Ini panjang Kebaliknya 104 cm Nah Kita adu seperti ini ya Teman-teman ya Jadi kepalanya disini Sama di sebelah sini Jadi cukup Teman-teman Kita gunting Sesuai dengan pola Sekarang Kuknat ya Kita garis Ini tinggi punggung Turun sekitar 13 cm ya Ini badan belakang Lalu sekarang Badan Depan ya Disini akan saya puter Saya taruh di depan saya Supaya saya lebih mudah Untuk guntingnya Ini bahan puringnya Max Mara ya teman-teman ya Bahan Max Mara Kebaya ini Itu mau buat Wisuda ya Ini buat Ibu yang mau Wisuda Katanya Mau Wisudanya Di Senaya Agar seperti ini Tadi kan ada Kuknat Kesini ya Teman-teman ya Nah Kira-kira Seperti ini Teman-teman Nah Kalau sudah Di garis itu Tinggal kita Pukul-pukul Seperti ini Saja Teman-teman ya Sudah Nanti sudah terjiplak Teman-teman Nah Seperti ini Nanti ya Nanti Nanti bakal ada Kuknat Disini ya Teman-teman ya Nah Seperti ini Oke Terus Sekarang Lengan Nah Disini Lenganya Tukan Nah Sisanya Tinggal ini Ini Apakah Cukup Untuk Furing Lengan Kita akan Cek dulu Kalau Nggak Cukup Kita akan Buat Malang Malang Ini kayak Ngepress banget Disini Akan Saya Buat Malang Ya Teman-teman Ngaruh Tidak Tidak Ngaruh Teman-teman Kalau saya Nggak Ngaruh Karena Kondisi Bahannya Tidak Cukup Terus Masih Bisa Selama Guntingannya Masih Oke Dan Dia Dibalut Sama ini Teman-teman Dibalut Dengan Tile Jadi Nggak Kelihatan Perbedaan Warnanya Tapi Kalau Apa Namanya Kalau Searah Semua Tidak Memakai Ditutupin Dengan Tile Lengannya Itu Terlihat Teman-teman Monitor Dipertimbangkan Lagi Resikonya Tidak Terlalu Besar Teman-teman Masih Bagus Nah Seperti Ini Ya Selangannya Ya Karena Memang Memang Minta Furing Full Di Badan Supaya Lebih Elegan Ya Teman-teman Ya Tapi Kita Korbankan Tangannya Ini Dengan Malang Ya Sudah Nanti Kita Ratakan Kita Jelujur Teman-teman Ya Oke Jangan Lupa Ini Untuk Yang Ini Ini Untuk Furing Kalian Bisa Cek Ratakan Ya Teman-teman Ya Disama Ratakan Nah Seperti Ini Supaya Nggak Panjang Panjang Balep-balepan Ya Ini Seperti Ini Sudah 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 Selesai Teman-teman Tinggal Tahap Penjelujuran Lalu Jahit Selesai Untuk Pengerjaan Seperti Ini Kalau Sudah Terbiasa Menjahit Ini Hanya Empat Jam Saja Teman-teman Ya Empat Jam Atau Pokoknya Terjadi Jam Lapan Jam Dua Belas Sudah Selesai Biasanya Tapi Tergantung Kemampuannya Teman-teman Berbeda Beda Soalnya Oke Teman-teman Sudah Selesai Proses Membuatan Kebaya Kurung Nanti Bagian Depan Bakal Kita Aplikasikan Dengan Aplikasikan Dengan Pinggirannya Ditempel Nah Disini Sedikit Review Ini Kemaren Outer Yang Saya Gunting Ini Yang Judulnya Kerah Langsung Seperti Ini Teman-teman Ini Kira-kira Kira-kira Kalau Dipakai Seperti Ini Nah Seperti Ini Teman-teman Nanti Disini Bakal Ada Kancing Tiga Biji Seperti Ini Outernya Seperti Ini Teman-teman Kira-kira Oke Teman-teman Sudah Selesai Semua Prosesnya Pembuatan Kebaya Kurung Semoga Bermanfaat Saya Ucapkan Terima kasih Buat Anda Semua Yang Sudah Menonton Video Saya Jangan Lupa Disubscribe Like Comment Serta Dibaikan Yang Mau Melihat Hasil Jahatan Putra Busana Bisa Dilihat Instagram Putra Busana Double T Sampai Berjumpa Lagi Di video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye